Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di GovVlogyDV Di video kali ini di konten outdoor gear review Dan kali ini outdoor gearnya sudah pernah dipakai Dan saya packing kembali ya, saya masukin semua produknya atau gearnya ke dalam dusnya ini Ya biar lebih jelas apa aja yang didapat pada saat pembelian ya dulu ya Ya dan kali ini saya akan mereview Dan bisa dibilang ini review pertama saya ya Ngebahas tentang water filter ya atau gear buat penyaring air Ya yang akan saya review kali ini yaitu dari brand Sawyer Sawyer Squeeze Water Filtration System Ini seperti ini ya Untuk water filternya Ini water filter yang cocok sih dipakai buat backpacking ya Karena ukurannya masih compact Ya Squeeze itu brand asal Amerika ya Dan perangkat produk ini juga made di USA ya Buatan Amerika Dan menurut saya ini salah satu brand water filter terbaik ya Buat backpacking ya, buat outdoor Karena ukurannya yang compact dan brand Sawyer ini mengklaim ya Untuk water filternya itu ketahanannya itu sampai 100 ribu galon ya Atau satu galonnya itu sekitar 3,78 liter ya Berarti kalau 100 ribu galon Berarti kalau 100 ribu galon water filter ini bisa dipakai sampai kurang lebih sekitar 378 ribu liter Jadi sangat panjang banget durasi pemakaiannya ya Ya produk Sawyer itu emang spesialis ya di water filter Dan saya pakai salah satu water filternya itu yang tipe Sawyer Mini ya Nah ini yang lebih compactnya dan lebih kecilnya Ini tuh ya bisa dibilang nomor 2 nya lah Jadi ini salah satu yang populer ya Atau yang bisa disebut best seller lah ya Dan yang Sawyer Squeeze ini yang keduanya gitu Kalau soal harga sih yang Sawyer Mini ini lebih terjangkau ya Lebih murah dibanding Sawyer Squeeze ini Di review kali ini lebih milih buat nge-review Sawyer Squeeze ini Karena part atau yang didapat satu set ya Di dalam paket Sawyer Squeeze ini menurut saya lebih bagus gitu ya Dibanding Sawyer Mini ini Dan Sawyer Squeeze ini juga saat penyaringan airnya ya Airnya tuh lebih cepat gitu keluarnya dibanding Sawyer Mini Dan setelah unboxing dan review Sawyer Squeeze ini Pastinya saya akan coba jelasin bagaimana cara pemakaian water filter dari Sawyer Squeeze ini Yaudah langsung aja saya mulai unboxing dan reviewnya sekarang Seperti ini ya Dus dari Sawyer Squeeze Water Filtration System Lifetime warranty ya Kokil sih ini Ini ya tadi ya Kelihatan produknya Sawyer Squeeze nya Water filter nya Dengan ini Water bag nya atau water container nya Dan air bersihnya ditampung di botol nalgene ini ya Seperti ini bentuk water filter nya ya Dia lumayan lebih besar dibanding Sawyer Mini tadi Dan Sawyer Squeeze ini salah satu produknya water filter yang ukurannya paling besar ya Dan karena besar ini juga saat keluar air bersihnya tuh sangat bisa dibilang paling cepat ya dibanding model lainnya Seperti Sawyer Mini tadi Nah disini ada deskripsi ya Yang include di dalam dus nya ini Ini tadi ada water filter nya Ini tuh semacam model atau semacam suntikan gitu ya Tapi ini fungsinya sebagai cleaning plunger Nanti akan saya jelasin cara fungsinya Dan yang nomor tiga ini ada inline adapters ya Jadi ini fungsinya buat adapter buat pemakaian di water blader ya di selangnya gitu Nomor empat ini dapat gravity tube Jadi ini semacam sedotan gitu lah Dan yang lima ini ya Ini tuh pouch nya Atau saya sebutnya water blader tadi ya Atau water bag gitu lah Water container Wadah buat menyimpan airnya Dan ini dapat dua pouch ya 32 oz itu sekitar 950 ml nih kapasitas satu pouch nya ini Dapat dua pouch ya Dan ini buat squeeze nya itu ya Yang buat diremas Biar air Yang di dalam ini air kotornya gitu Biar lebih Dijernihin di water filter nya gitu Dan yang nomor 6 ini adalah Mesh bag nya ya With hanging loop Nah ini nih buat gravity system nya Ini bisa digantung di dahan pohong Atau di ranting atau dimanapun lah ya Jadi biar Air Bersihnya tuh Nggak liatnya tuh Lebih simple gitu Tanpa harus kita pegang segala Ini cara penggunaannya ya Ada Empat gini Model contoh pemakaiannya Bisa di squeeze ya Diremas tadi Bagian pouch nya itu Dan ini bisa inline Tadi inline nya harus pakai Yang inline adapter sini nih Ini buat water blader nya Buat diselang nya juga Bisa ya Digunain Dan ini yang jadi Graffiti Harus pakai yang ini tadi ya Mesh bag with hanging loop Nah ini buat digantung tadi ya Dengan Tadi memakai Ini lagi nih Selang yang ini Nomor 4 Graffiti tube Dan sawyer squeeze nya Dan ini yang paling simple sih Pakai botol air minum Atau botol aqua lah Botol apapun Dan di atas itu tinggal Di Masukin ya Sawyer squeeze nya Itu sih cara pemakaiannya Ada 4 model seperti ini Dan nanti akan saya contohin ya Terus persatu seperti apa ketika Sudah dipakai ya Dan Ya sekalian dicoba Hasil air nya Dari keruh ke bersih seperti apa Penasaran juga sih Jadi apa aja nih Yang didapat di dalam Dus nya ini Ini tadi Ini nya ya Yang nomor 2 Cleaning flunger nya Jadi ini alat Pembersih gitu Nanti ini disedot Air bersihnya dari sini ya Dan nanti akan Langsung ditekan Nanti akan saya contohin caranya Terus Nah ini di Water filter utamanya Sawyer squeeze Jadi ini lumayan Besar ya Ukurannya Dibanding sawyer mini tadi Ini untuk Panjang nya ya Ini sekitar Berapa nih Sekitar 13,5 cm Untuk Di meter Sekitar 3 cm Masih compact lah ya 13,5 cm Buat si sawyer squeeze nya Ini Dan itu bagian yang nanti Pouch nya ya Dimasukin kesini Dan ini Buat air bersihnya Ketuangan dari sini Ada penutupnya Gini Jadi makin bersih gitu Tutupin bagian filter nya Selanjutnya tadi Ini ada selang nya gitu ya Selang nya itu namanya Gravity tube nya Untuk Gravity tube nya ini Selang nya ini Panjang nya di 30 cm ya Jadi ini selang ya Sebagai Sedotan gitu lah Dan ini tadi Dapat inline adapters ya Dapat 2 Buat di Bagian bawahnya ini Dan di bagian atasnya ini Buat penutup Tidak dibuka Ini akan saya contohin Ini inline adapters ya Buat penggunaan Di water blader Dan ini terakhir ya Oh ada Oh ada itu lagi Dan ini Pouch nya Atau Water container Atau water bag nya ya Dan ini bahannya Semacam plastik gitu Dan ini bisa di Squeeze ya Di remes gitu Biar airnya keluar Dan kapasitasnya 30 oz Atau 950 ml Kurang lebih Ini dapat 2 ya Pouch nya dengan penutupnya gitu Dan ini disini nanti Kosongnya Ini yang terakhir Ini tuh tadi Buat Graffiti Sistemnya ya Atau Meshback With hanging loop Oh iya Hanging loop nya tuh Di bagian Ini nya Ini ada loop nya gitu Buat digantung nih Ini Dan nanti ini dimasukin Si Sawyer squeeze nya ke dalam ini Dan ini juga bisa ya Buat sebagai Meshback Buat si Semuanya ini Si Satu set Sawyer squeeze nya ini Jadi ya Multi fungsi lah Jadi ini yang didapat ya Satu set Di dalam dos Sawyer squeeze Ini Ini sudah di packing ya Di dalam meshback Semuanya Dan total beratnya itu Di 203 gram ya Masih Dingan ya Buat satu set ini Tapi nanti sih Pemakaiannya pasti Tidak sebanyak ini sih Ketika dibawa Hiking ya Paling cukup Bawa satu Pouch aja Dan Yang Inland Adoptor ini Gak perlu dibawa ya Yang utama sih Cukup bawa ini sih Dan Botol air minum ya Jadi saya akan Coba timbang Berat Sawyer squeeze Ininya aja Beratnya di 85,8 gram ya Jadi Bisa dibilang Masih Ringan ya Dan Termasuk masih Compact ya Segenggaman tangan Seperti ini Sebagai perbandingan Saya mau bandingin Kedua produk Dari brand Sawyer Water Filter ya Yang paling compact Dan kecil ini Dari Sawyer Mini Water Filter ya Beratnya itu Di 43 gram Sedangkan yang paling besar ini Dari Sawyer Squeeze Water Filter Beratnya itu Di 85 gram Jadi hampir Dua kali lipatnya Berat Sawyer Mini ya Sudah kelihatan ya Dari Bentuknya juga Lebih besar yang Sawyer Squeeze Kalau untuk Ini sebenarnya Panjangnya ya Panjangnya itu Hampir sama ya Di 13,5 cm Sedangkan untuk Diameter Lebarnya itu Lebih lebar yang Squeeze Si Squeeze ini Di 5 cm Dia diameter Paling Besarnya ini Sedangkan Sawyer Mini Diameter Paling Besarnya itu Di 3,5 cm Dan untuk Lubang ya Untuk kepala botol Ini bisa pakai Botol yang Diameter itu Di 28 mm Ya Buat masukin ke Water Filter Mini Dan Water Filter Squeeze ini Jadi ini sama ya Diameter Lubang ya 28 mm Selanjutnya Perbedaannya itu Di Bagian bawahnya ini ya Berbeda Dan Bagian Leadnya Atau penutup Sawyer Water Filter Dari Squeeze Ini berbeda ya Ini lebih lebar Yang Squeeze Untuk lubang Keluar airnya Dan Emang Iya ya Untuk keluar airnya Lebih Banyak Si Sawyer Squeeze Dan lebih cepat juga Sedangkan Untuk Sawyer Mini Itu kecil Lubangnya Dan Emang Lebih lambat Dibanding Squeeze Dan Sekarang saya mau Proses Penjernihan Airnya ya Dan Disini tuh ada Air kotor Air yang Di dalam itu Sudah ada Tanah hitam Jadi ini airnya juga Sudah keruh Berwarna kecoklatan Seperti ini Dan Untuk mengambil Airnya Saya Pakai Water Bag Atau Water Bladder Dari brand Knak Outdoors Karena Untuk water bladder Seperti ini Itu juga Bisa di Squeeze Dan Kelebihannya Dia punya Untuk Masukin air Itu lebih besar Jadi lebih Gampang Dibanding Yang sekecil Ini aja Dan disini Ada wadah Buat menyimpan Atau Hasil Air bersihnya Setelah dikeluarin Ke Wadah ini Jadi saya akan Nelatin hasilnya Setelah proses Filteringnya Atau Penjernihan airnya Selöz Five Tunggal Atau close Yip Tunggal Cuma Cont treating Desz 0 Cuma Penjernihan Paripal Cuma Setelah Tuk Min jadi seperti ini ketika sudah terpakai sawyer squeeze nya ya dan disini sudah ada air kotornya jangan buka aja nutupnya dan ingat dituangin ke wadah ini ya ya untuk pertama dia belum air itu belum keluar ya jadi untuk keluarin airnya tuh dia harus dipres dulu sedikit baru air dari squeeze nya bakal keluar lumayan kenceng ya harus airnya keluar lebih kenceng sih dibanding sawyer mini water filternya ini tanpa saya squeeze ya tersapa saya remas airnya tuh enggak begitu kencengnya seperti ini jadi aliran airnya enggak begitu deras kayak tadi ya tapi ketika saya remas ya atau squeeze seperti ini ya otomatis tekanan dari atasnya keluaran pun juga lebih kenceng ya seperti ini jadi misalnya mau dipakai ya gravity system digantungin seperti ini ya airnya bakal keluarnya seperti ini aja gitu ya jadi enggak begitu kenceng airnya kalau lagi buru-buru butuh air minum ya harus dipreskin aja sih biar airnya keluar lebih cepat dan ketika setelah selesai dipakai tinggal ditutup aja ya biar nggak tumpah ya seperti ini hasilnya sebelum dan sesudah sangat berbeda ya ini setelah sesudah dijernihkan ya setelah proses filtering airnya Hai jadi airnya juga layak ya dikonsumsi karena warna juga sudah berubah sudah bersih dan tidak berbau ya Hai hari ini tadi yang sebelum dalam bener-bener keruh kotor banget seperti ini dan sekarang saya mau tatuhin ya praktekin proses pembersihannya menggunakan cleaning alat proses pembersihan tadi ya yang seperti suntikan itu karena ini kan airnya kotor ya dari air yang kotor banget jadi kalau mau lebih awet pemakaiannya jatah panjangnya kalau bisa sih harus segera dibersihkan ya water filter si sawyer squeeze ini untuk mengersihkannya harus pakai cleaning sawyer ini ya seperti ini model seperti suntikan sawyer cleaning plungger seperti ini dan ini itu harus dibuka ya di bagian penutupnya ini yang airnya keluar dan untuk proses pembersihannya atau membersihkan bagian water filter squeeze ini saya pakai air yang tadi sudah dijernihkan tadi air bersih ini air itu sudah ada air bersih ya dan saya semprotin di bagian dalamnya ini ya nah tuh air kotor tadi udah kelihatan ya keluar semua ada bekas yang ada di dalam water filter squeeze ini dan di terus ya diulangi beberapa kali sampai air di sawyer squeeze ini bener-bener yang keluar tuh sudah bersih dan ini arah kebalikannya ya tadi ada keluar air yang bersihnya dan cara ngebersihin itu harus dari arah ke arah yang ini sepertinya sekali lagi sih tadi dia sudah warnanya sudah mulai bening ya yang keluar sudah bukan air kotor lagi nah gitu aja sih proses pembersihan sawyer squeeze ini sekarang saya akan contohin penggunaan menggunakan sawyer squeeze poch ya yang itu sudah saya isi ya airnya di 950 ml sih ini kapasitasnya ya mungkin saya isi sekitar 900 ml air ya dan penggunaan penggunaan penutupnya dan ya ini karena sudah kenok ya ke sawyer squeeze nya yang diameter itu botolnya itu di 28mm seperti ini ini saya kontor ini kalau tidak di squeeze atau tidak diremas airnya seperti itu pelan ya keluar airnya jika sudah diremas keluar airnya lebih cepet banget ya seperti ini dan airnya bening ya jernih dan diremasnya seperti ini ya dan ini saya mau coba ketika minum menggunakan sawyer squeeze ini enak ya kayaknya manis-manisnya jadi ya airnya sudah kayak berasa air mineral seperti biasa ya enggak ada rasa apapun dan enggak enggak aneh sih yang berusaha kayak ya kayak air mineral pada umumnya aja rasanya jadi seperti ini ketika sudah okean yang menggunakan squeeze water filter ini ya sekarang mau pengetesan seberapa cepat air bisa dikeluarkan dari sawyer squeeze ini ya ini sudah saya isi airnya di 950 ml air ya di sawyer squeeze pot sini dan untuk pengetesan kali ini saya menggunakan botol satu liter ya dan sawyer kopling ini cleaning koplingnya ini tuh dijual terpisah aksesoris dari sawyer gitu ya ini untuk memudahkan pada saat pengisian air ya menggunakan botol air saya minum seperti ini ya jadi untuk model grafiti atau squeeze menggunakan pot saya lebih cocoknya pakai sawyer cleaning kopling ini ya dan dibuka dulu ya penutup di sawyer ini air bersihnya keluarnya di botol smart water ini ya dan tadi air kotornya sudah saya masukin di sawyer potnya ini jadi seperti ini udah langsung saya mulai waktunya ya seberapa cepat sawyer squeeze dengan metode atau saya remas semakin remas dengan pencet semakin cepat ya keluar airnya dan sebentar lagi sudah hampir habis ini pas ya satu liter dan berhenti di satu menit 11 detik ya jadi termasuk cepat sih ya buat metode squeeze atau diremas potnya jadi airnya pun bisa keluar lebih cepat di sini ada sawyer mesh bag ya atau mesh bag buat ke packing semua sawyer squeeze water filter ya dan kali ini mesh bag nya akan saya pakai buat nah grafiti sistemnya ya ya yang pertama dimasukin dulu ya saya isi sawyer squeeze potnya ini sudah saya isi 950 ml air dan di ini tuh ada semacam bakalnya gitu di encingnya seperti ini dan untuk disini tuh ada hanging loop nya jadi ini buat gantungin ya misalnya ada di dahan pohon yang bisa buat menggantung ini ya seukuran ini dan di atas seperti ini ya ini sudah model metode grafiti sistem ya buat pengeluaran airnya dan untuk metode grafiti sistem ini menurut saya lebih simpel ya dan nggak perlu capek-capek ngeremas lagi remas potnya jadi pengurin airnya pun ya tinggal kita tunggu aja airnya keluar sendiri ke dalam botol sawyer ini dan akan saya coba sekarang dan akan saya coba sekarang dan waktunya saya mulai sekarang ya jadi untuk metode grafiti kali ini saya tidak akan saya remas ya potnya jadi saya biarin aja air mengalir sendirinya seperti ini karena kalau diremas pasti bakal lebih cepat ya waktu pengisian air minumnya keluar ya ini sudah penuh ya dengan metode grafiti sistem seperti ini pejernihan airnya dan ini sangat lama sih ini ada di 5 menit ya buat pindahin ke botol air ini ya sekitar 950 ml dan emang sih rekomennya sih emang harus di squeeze aja ya di remas aja si potnya sampai airnya benar-benar cepat keluar gitu kalau dibiarin grafiti gitu udah airnya cuman sedikit gitu yang keluar jadi harus sedikit dibantu juga diperas kadang suka-suka rada-rada sedikit mampet ya jadi kayak nggak keluar gitu airnya jadi agak susah juga sih ya selanjutnya saya mau coba penggunaan ya pengaplikasian sawyer squeeze menggunakan graffiti tube seperti ini ya itu semacam bahannya itu rubber gitu ya dan ini bisa jadi sebagai sedotan gitu ya dan disini tuh ada 2 inline adapters ya ini selain digunain buat water blader bisa juga sebagai sedotan seperti ini jadi untuk sawyer squeeze ini pengaplikasiannya banyak banget ya pengaplikasian penggunaan cara penggunaan ya water filter ini setelah udah terpasang ya ini inline adaptersnya dan selanjutnya untuk selangnya ini atau selang rubbernya ini ya atau grafiti tubenya ini saya masukin di bagian bawahnya ini dan ini nomor warna biru ini sebagai saya alat sedotnya ya seperti ini ini bisa juga pengaplikasiannya menggunakan ring crafty tube ini ya jadi semacam sudah tanggal ya jadi ya penggunaannya seperti ini yang tinggal di sedotnya dan sedotnya pun butuh waktu ya kita sedotnya harus benar-benar sedot sampai benar-benar airnya itu keluar ke water filternya ini seperti itu selanjutnya saya akan mencoba metode lain ya penggunaan sawyer squeeze ini dan kali ini metodenya menggunakan water blader ya sudah saya isilah airnya sekitar 500 ml ya atau 1 liter lebih ke water blader ini dari sini tuh selangnya ya selang water blader itu sudah saya potong jadi dua semacam ini nih dan nanti ini sudah yang ada adapternya ya yang tadi sudah saya masukin ke sawyer squeeze ya seperti ini dari ini yang biru ini bagian keluar air bersihnya ya dan ini langsung dimasukin aja seperti ini ya selangnya nah selanjutnya untuk yang satu lagi yang bagian terpotong ini bagian mulutnya ya pastinya yang di air bersih yang berwarna biru seperti ini yang ada adapter seperti ini ya contoh ya nah jadi seperti ini penggunaan air menggunakan water blader ya dan misalnya nggak dipakai lagi sayur squeeze nya bisa dipotong seperti ini ya dicambut dulu bagian ini ya seperti ini nah seperti ini nah seperti ini nih sambung ini masih bisa berfungsi lagi seperti ini dan sekarang metode pengaplikasian sayur squeeze menggunakan motor air minum dalam kemasannya dan paling simpel ini dan ini untuk botol air minumnya pastinya yang berdiameter 28mm ya bagian ujungnya ini agar muat di sayur squeeze ini dan di pasaran ya di pusatnya di Indonesia juga banyak ya dijual ya botol up dari brand aqua dan lain sebagainya yang berdiameter 28mm ya jadi sangat gampang dan mudah ditemui ya dan jadi makanya ini sangat cocok sih pemakaiannya di Indonesia ya dan dimanapun ya karena rata-rata botol yang dijual di minimarket dan dimanapun ya untuk botol air minum kemasan biasanya tuh diameter tutupnya tuh di 28mm dan untuk pengaplikasiannya seperti ini aja sangat gampang dan ini botol air minum dan kemasan yang berbahan plastik ya tinggal dibuka dan langsung diminum sedikit di squeeze ya atau diremas botolnya tapi jangan terlalu keras juga sih ini kalau nggak diremas ya airnya keluarnya tuh hanya sedikit gitu airnya jadi ya dibantu di squeeze atau diremas ya seperti itu ya botol dari smart water ini termasuk lumayan tebal ya bahannya jadi masih cocok gitu penggunaan menggunakan smart sawyer squeeze ini ya dibanding dari botol aqua yang plastik itu sedikit lebih tipis jadi jika di squeeze atau diremas gitu lebih cepat rusak ya dibanding botol smart water ini dan salah satu alternatif ya penggunaan botol air minum ini yang berbahan plastik saya rasa sih menggunakan produk dari knock outdoors ya seperti ini ini itu knock outdoors yang fisica collapsible botol saran saya sih menggunakan ini karena bahan plastiknya itu sudah BPF free ya dan lebih bagus dan saat squeeze atau meramasnya pun lebih baik ya dibanding botol air minum seperti ini gitu dan ini salah satu pilihan ya aksesoris alternatif selain botol air minum yang dijual di pasaran bisa menggunakan produk dari knock ini ya knock outdoors dan pemakaian seperti ini dan sudah knock juga ya penutupnya di orang masa itu lebih gampang karena ini bahannya semacam kayak fleksibel gitu sih jadi lebih praktis penggunaan knock outdoors ini ini saran saya dan pastinya soal eksklusi water filter ini saya ingat saya rekomendasiin buat kegiatan outdoor seperti hiking trekking mountaineering hunting ya perburu fishing ya saat mancing dan saat emergency pun ya pada saat keadaan bencana alam atau darurat dan selain sebagainya ya untuk survival ya ini menurut saya salah satu produk water filter yang compact ringan dan ya bisa dibilang portable ya yang layak dimiliki sih ya yang wajib dimiliki menurut saya karena pada saat momen-momen tersebut ya kita kan manusia butuh air minum ya untuk bertahan hidup dan untuk mendapatkan air minum yang bersih dan layak diminum ya menurut saya harus punya sawyer squeeze ini ya water filter sawyer squeeze ini ya atau dari brand sawyer apapun produknya setelah saya tidak bisa digunakan buat air asin nih atau air laut jadi hanya khusus buat air tawar ya atau air yang berada di seperti di sungai di danau di aliran air manapun ya ya jadi sekian video review sawyer squeeze water filtration system ini semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton ya terima kasih telah menonton